Kepiakan karya pementasan perdana bendrongan di Ampitheater Embung Tonogoro, Kabupaten Kulomporogo berlangsung meriah dan menghibur. Masyarakat bahkan menyaksikan hingga selesai pementasan. Beginilah pentas bendrongan atau gamelan dipadukan dengan kesenian tradisional yang pernah eksis di Banjaroya, Kalibawang, Kulomporogo. Bendrongan adalah instrumen musik tradisional Jawa dan biasanya dimainkan dengan saron, kendang, dan alat musik pernada sederhana. Musikalitas Jawa Gending lancaran bendrong yang berkolaborasi dengan alat musik lain menyajikan pentas menarik dengan tari Bugis Kembar. Tari Bugis Kembar bertema keprajuritan tokoh kembar yang bergerak gagah berani dengan unsur pencaksilat disertai unsur jenaka. Selain melestarikan kesenian tradisional, pementasan untuk memberi pelayanan kepada wisatawan lokal serta wisatawan mancanegara. Dari berbagai gerakan tarian gagah namun jenaka ini, wisatawan dapat mengerti bahasa dan maksud dari tarian Bugis Kembar. Nada atau irama bendrong yang digunakan cukup sederhana sehingga wisatawan dapat ikut terlibat bermain musik atau ikut menari. Dinas Pariwisata Kulomporogo memintaskan perdana bendrongan di Banjaroya dengan mengkolaborasikan kesenian unggulan Banjaroya. Kesenian ini mendapat dukungan penuh dari dana keistimewaan DIY, serta melibatkan dan mengelola muda mudi untuk peluncuran bendrongan ini. Mencoba untuk mengelaborasi apa yang menjadi unggulannya sana, ada satu kesenian namanya Bugis Kembar. Di Bugis Kembar itu memang di situ ada tarian atau gerakan yang iringannya pakai gening bendrong. Jadi lancaran bendrong itu lancaran yang hanya terdiri tiga nada. Selain mengangkat potensi dan menambah atraksi desa wisata Banjaroya, pentas bendrongan, sekaligus untuk menggerakkan wisatawan di Banjaroya. Harapannya ke depan, atraksi yang digelar di desa wisata dapat melibatkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempat. Dari Kulomporogo, Budi Utomo Ainews melaporkan.